Oke guys ini konten tutorial di konten atau di video ini aku atau saya akan berusaha membagi tentang Minecraft yang saya terketahui terutamanya sih di building-building ya waktu itu building yang pakai redstone atau cuman building bangunan nantinya kalau bangunan saya belum terlebih deh kalau redstone kan ya nggak perlu enggak harus terlalu dibungkus kan yang penting sistem kerjanya bisa kasih tahu kan gitu nah terus yang pas disclaimer dulu sebelum nanti kalian ada komen di bawah tutorial tutorial yang ada di video ini nanti series ini nantinya itu kemungkinan memang sudah ada yang dibuat oleh mancrafter lain baik itu mancrafter luar atau mancrafter indo disini saya mungkin cuman pengulangan karena ada yang udah buat nasib cuman pengulangan dengan bahasa yang menurut saya bisa dimengerti lah dengan gimana saya yang bukan main computer pro yang masih belajar juga gitu loh nah jadi biar ya untuk membantulah teman-teman mungkin yang mau nyari tutorial gitu loh tapi kalau dia lebih tahu bisa kasih komen di bawah nanti di kolom komentar nanti kita sharing-sharing gitu jadi saya disini juga nanti ada penjelasan lah sambil sambil nunjukin tutorial tapi penjelasannya nggak yang gig banget atau yang mendalam banget ya secukupnya lah gitu loh setahunya saya kalau ada yang lebih tuh nanti bisa ditampaikan di kolom komentar Oke so selamat menikmati videonya halo guys welcome back to Minecraft tutorial dan tutorial kali ini automatic chicken farm nah dari farm ini belum sih yang didapetin itu eh cook chicken meat sama feather oke ini simpel aja tuh langsung ke tutorialnya nah di tutorialnya nanti mungkin akan ada sedikit perbedaannya hanya sedikit dari kita mulai kayak ini kita mulai pertama untuk collecting nya simpel aja terus abis ini kasih satu blok di atas blok di belakang hopper untuk collecting ini ditaruh dispenser terus dispenser ya terus di atas hopper yang collecting nya kita kasih slap bottom slap si hopper ini nanti yang berfungsi yang berfungsi untuk nge-hatch seluruhnya untuk nge-spawnin baby chicken gitu oke terus ini untuk nge-sistem dari si dispenser nya untuk nge-lempar egg oh iya ini perbedaannya disini kayak kita lakukan experiment diket yang ini kan cuman ada satu nih ada kotak gini satu area dia bisa berdiri nah entity di Minecraft itu normalnya kalau defaultnya di satu blok kayak gini di satu blok kayak gini cuman bisa berdiri atau ada 24 entity lebih dari itu entity ke-25 bakal meninggal atau lebih dari 24 waktu ada yang mati ini kita ini saya mau coba ini harusnya waktu daya kayak dimopamp mereka akan dinggir gitu oke terus ini sistemnya tim pokoknya untuk ngelempar telurnya ke di atas lapnya ini oke nih terus terus redstone redstone repeater redstone ini udah selesai oke terus nih di atasnya di atas desain sekitar satu blok satu over nama satu tiga aja cukup karena ikan bisa lebih dari 24 entity nih oke sekarang kita putuk kaca kaca disini di samping hoppernya ini di tempat ayam yang dewasa atau ayam yang akan menghasilkan telur untuk nge-sponin anak ayam ayam yang bakalan jadi anak ayam yang akan nge-spon disini oke sebelum terus habis itu kita butuh lava kita kasih lava di atas slabnya nih gua aja cukup oke terus kita tutup setelah itu kita butuh karpet taruh di atasnya biar enggak ayamnya seperti itu ini udah selesai farmnya udah selesai ya kalau saya kita telur ayam ngelur ayam kesini kan udah pada tahu kan caranya ini ayamnya untuk ngebuat farm ini di survival mungkin kalian sebelum buat ini kumpulin ayamnya dulu ya atau bread ayamnya dulu di luar farm boleh tuh buat farmnya dulu terus baru cari ayamnya boleh tutup takal ya karena nanti disini ini kayak gini kan baru udah 12345678 kita tarik ya kesini umum mundur sedikit dulu oke nah lalu dia kesini ini temporary blok pakai gambar-gambar kita dorong berdorong lalu lagi yang lainnya nah yang udah ada disini yang kalian cuma dapat empat kedua biar jadi banyak nih tinggal di break aja di break sampai jumlah yang kalian inginkan ya cepat tahu mau buat banyak biar eh biar lebih lebih cepat ngasihnya gitu kayaknya ini kan karena ada tiga space jadi saya lebih dari 24 nah untuk cara kerjanya di farm ini cara kerjanya itu nantikan ini si ayamnya ini bertelur masuk koper masuk dispenser ini berpelur kayak gini nah dispenser bakalan ngelempar ke telurnya karena ini dispenser jadi ke hatch langsung terus anakannya yang bisa ngespon dari si telur ini bakalan berdiri di atas labnya karena tingginya anakan ayam ini kurang dari satu blok jadi waktu jadi masih di anakan mereka nggak akan kebakar oleh lava pinti biarin gini nanti waktu mereka dewasa kepalanya kena lapar langsung kebakar terus disini bakalan masuk ya cook chicken meat sama feather rasionya seperti itu tergantung sih enggak tahu mana yang lebih jadi lebih banyak jadi mungkin ada ada beberapa trik mungkin biar lebih cepat tinggal ini dibuat lebih besar jadi tiga kali tiga terus tapi sekarang cuma bisa tunggu aja tunggu mereka ganti dewasa kepalanya kena lava terbakar terbakar kayaknya udah ada yang terbakar cook chicken sama feather ini yang bakal dihasilnya itu dia tutorial yang saya bagikan kali ini yang simpel automatic chicken farm yang pasti kalau pakai jika papam kayak gini pastikan di kalau butuh mau menghasilkan banyak pastikan berada di daerah yang selalu clothing atau render ya so itu dia tutorial pembuatan chicken farm jika kalian suka dengan video tutorial kali ini jangan lupa like comment share and subscribe and see you the next video bye